Oke selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini anda berada khususnya keluarga WC trading mudah-mudahan pagi ini mendapat berkah profit yang berlimpah dari goncangan seller yang luar biasa kita belum sempat pagi buka cat tiba-tiba sudah berpotensi yang luar biasa nah sekarang timbul pertanyaan ada apa ini kenapa tiba-tiba market bergerak sangat kuat dan hampir tanpa terkoreksi sekarang kita coba untuk membahas satu persatu kita mencoba untuk memproyeksikan atau memetakan probabilitas kemungkinan-kemungkinannya dari histori yang kemarin dan saat ini dari yang kita lihat dari hari sebelumnya kalau kita mengamati di hari sebelumnya perhatikan hari terakhir berarti hari Jumat hari Jumat kemarin bahkan kita pas NFP kita sudah sampaikan semuanya kita sudah proyeksikan kemungkinannya kalau misalkan kuat seperti ini masih berpeluang untuk lanjut ketika kuat lagi tidak ada koreksi masih berpotensi lanjut namun demikian kita sudah tarik garis yang kemarin mungkin teman-teman bisa flashback beberapa hari yang lalu yang sudah kita upload videonya sebelah kiri ada benturan mendekati area level psikologi puncaknya di sana ternyata tidak sampai kemudian mulai ditolak kenapa mulai ditolak di sana karena memang kemampuan harinya sudah mendekati dan berada di level psikologi rendahnya nah kemudian ketika ditutup dengan posisi seperti ini perhatikan ketika ditutup dengan posisi seperti ini yang kemarin hari Jumat ketika turun kemudian terakhir di jam-jam malam di jam-jam stabil Eropa sudah keluar perhatikan dan itu sudah berada di puncaknya berada di level psikologi puncak kemudian tekanan mulai berkurang seller tekanannya mulai berkurang buyer sudah mulai ada penekanan di sana kemudian sudah mulai muncul ditolak lagi naik lagi artinya di jam-jam itu sudah mulai konsolidasi nah perlu diingat bahwa news atau NFP yang berdampak itu sudah membentuk satu struktur candle yang mengarah ke bawah sudah membentuk trend turun sehingga bukan karena dampak dari news NFP nya tetapi candle nya sudah terbentuk artinya karena dia berdampak panjang menguatkan USD dan tentu akan mementahkan semua buyer yang ada di sebelahnya kalau kita amati kalau kita lihat sebelah kiri ini sudah cukup panjang dari histori yang ada ini kalau kita membaca probabilitas kalau kita melihat dari struktur candle nya tentu mengarah ke bawah tidak usah di diulang tidak usah disampaikan lagi teknik yang kita gunakan pertama selalu perhatikan struktur candle yang kedua candle terakhir yang ketiga adalah support dan resistance baru nanti yang keempat trigger nya nah sekarang kemungkinan kalau melihat struktur seperti ini tentu masih akan bergerak karena pada hari jumat sudah dibatasi dengan kemampuan ring nya maka potensi berikutnya tetap berpotensi turun nah kira-kira turunnya sampai di mana kembali ke daily nah untuk melihat kemampuan kira-kira turunnya ya tentu karena awalnya berada di sini perhatikan dia karena sudah cukup panjang dan mendekati level psikologi nya kalau kita lihat di sini di sebelah sini ada level psikologi nah ini perhatikan di sebelah kiri ada level psikologi nya karena hari jumat kemarin sudah hampir mendekati kemudian ditolak tetap dominan seller di sana maka tentu ini tetap berpotensi lanjut turun sekali lagi di time frame daily kalau kita baca sama halnya dengan di time frame yang H1 pertama kita lihat strukturnya strukturnya mengarah ke bawah kemudian candle terakhirnya kalau kita lihat perhatikan candle terakhirnya candle terakhirnya ternyata ditutup seperti ini ini kalau kita membaca D1 ya jadi untuk memetakan dulu kalau kita membaca di D1 karakter candle di D1 ini yang terbentuk sebelumnya perhatikan ketika volume terbentuk warna merah yang tebal kemudian tidak ada penolakan tidak ada rejeksi di sana tanpa terkoreksi yang besar artinya dari step candle yang terbentuk merah-merah kemudian makin kencang maka logikanya tentu berpotensi turun karena tidak ada penolakan di sana nah kita sering ingatkan ketika emas itu rally nya kuat atau dia bergeraknya kuat tanpa terkoreksi hati-hati karena emas juga punya sifat ganda dia bisa lanjut kuat atau bahkan bisa berbalik tanpa terkoreksi ya tetapi harus kita waspadai yang terpenting candle sebelumnya yang terbentuk ini masih kuat kemudian berada di dekat level psikologi tentu untuk meyakinkan ini harus biarkan naik dulu sekuatnya kemudian ketika dia sudah mulai turun kemudian sudah mulai turun kuat, tebal baru selalu kita sampaikan di situ untuk entry nya ya trigger nya tentu harus berbeda ketika kita mau entry candle mana trigger yang kita gunakan yang mana untuk entry nya bagaimana kalau ada yang menyampaikan oh ini plan tidak jelas plan tidak jelas itu bagi mereka yang memang tidak jelas tidak paham tidak menguasai dan tentu masih terlalu jauh maka harus banyak belajar harus banyak berlatih tingkatkan jam terbangnya bisa juga menurut dia rencana yang sudah direncanakan itu terbaik tapi belum tentu cocok untuk orang lain sehingga jangan mengklim kita lebih lebih tepat lebih baik dan lebih akurat dalam membuat trading plan nya belum tentu yang dilakukan itu belum tentu cocok untuk orang lain nanti karena trading plan itu sebenarnya adalah rencana pribadi bukan rencana kamu kamu semuanya ya rencanamu cocok untuk buat kamu rencana kita saya tentu cocok buat saya jadi jangan menjustice satu oh saya benar oh saya tepat tepat bagimu belum tentu tepat bagi orang lain oke kita kembali ke candle ini ya tadi ada potensi turun disana nah ini adalah di time frame yang besar kita tidak bisa gunakan ini terus menerus untuk intraday untuk trading jangka pendek untuk trading harian kita kita selalu kembali ke H1 untuk membaca peluang-peluang disana apa yang kita lihat di H1 ternyata di awal begitu ganti candle dia naik sebentar tanpa terkoreksi langsung kembali turun kuat sekali ya bahkan turunnya sangat kuat sekali kemudian tadi di D1 kita sudah tandai ketika sudah tidak terkoreksi tidak ada penolakan di atas hanya naik sebentar paling sekitar 190an nah ini memang terlihat kecil kenapa terlihat kecil karena candle nya panjang coba tadi belum turun ini naik ini sudah lumayan kelihatan 100 sekian itu sudah cukup banyak dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya nah ketika tidak kuat naik kemudian mulai ditolak kemudian mulai tebal disana nah inilah yang harus kita harus kita ingat lagi tadi bahwa trend sementara atau di daily tadi sudah kelihatan seller masih cukup kuat tidak ada tanda bahwa buyer muncul disana hanya koreksi sedikit tidak terlalu berpengaruh masih didominasi oleh seller ya maka ketika tiba-tiba turun ya wajar saja karena memang tidak ada koreksi disana hanya rally yang panjang artinya seller masih kuat disana nah kita tidak tahu turunnya sampai dimana yang kita bisa lakukan adalah membatasi pergerakan itu dengan menguji level-level pentingnya ketika turun kita tidak bisa geser seperti ini maka kita tetap kembali ke D1 untuk melihat level-level kuncinya level psikologinya ya perhatikan tadi ketika turun ketika turun ya berada dimana oh ternyata masih jauh misalkan di sebelah bawah ini ada level kecil kemudian di bawahnya lagi ada level psikologi yang kuat yang pertama kita lihat disini ada penolakan ada level psikologi yang kecil kemudian berikutnya disini yang level psikologi yang kuat nah kita lihat di time frame H1 tadi kira-kira di yang pertama tadi di break out apa tidak ternyata yang pertama saja tadi tidak bisa di break out yang kecil tadi tidak di break out dia hanya berada di atasnya jadi merah berada di atasnya sehingga kalau kita membaca karakter candle yang terbentuk terakhir kita baca dari karakter candle yang terbentuk terakhir ya ini sangat tebal sekali perhatikan sangat tebal sekali tidak ada koreksi dan luar biasa nah kalau kita melihat ringnya satu hari bahkan dalam satu candle ini sudah 5.900 5.900 mendekati angka 6.000 padahal tidak ada jadwal news di kalender ekonominya ya hanya karena memang sebelumnya kuat sekali ya bisa saja tiba-tiba kuat turun tanpa terdeteksi nah kita membaca karakter yang terakhir saja dulu karakter candle terakhir tidak ada penolakan seller kuat maka kesimpulan awal ini masih berpotensi turun sampai di mana ya sampai di level psikologi kalau kita ingin memanfaatkan tentu kita ukur di area entry kita atau di titik yang yang terakhir itu dengan level psikologinya yang terdekat itu kira-kira masih ada kalau masih ada berarti masih bisa dimanfaatkan untuk entry sale di sana ya misalkan di sini saya coba untuk hilangkan dulu ya misalkan di sini kita entry sale-nya di sini atau kita tunggu sampai dia turun dulu misalkan atau kita meyakinkan di menit awal tidak turun misalkan ya pulih-pulih saja intinya ada keyakinan ada dasar yang bisa kita gunakan untuk nanti meyakinkan kita untuk entry di sana katakanlah di awal mungkin tidak naik sempat naik sebentar kemudian turun dan sudah terbentuk di sana yang kita lakukan adalah membaca yang sebelumnya yakni penerusan sampai dimana sampai dimendekati level psikologinya sehingga memang kita harus bergerak cepat yang model seperti ini kita harus bergerak dengan cepat kalau kita ragu artinya ya kita tunggu sampai benar-benar berbalik karena ini betul-betul mendekati bahkan lebih dari ring yang hari hari Jumat hari Jumat kemarin panjang pun panjangnya sekitar 4.600 ya kemarin Jumat itu kita perkirakan sekitar 5.000 ya ternyata kurang sedikit mantul nah sekarang baru yang satu candle saja ini sudah 5.900 artinya sudah lebih dari ring yang kemarin yang sebelumnya maka kalau kita lihat di beberapa candle terakhir ya sampai di area ini tadi yang kita buat ini yang 5.900 itu sudah panjang bahkan nah ini bahkan kalau kita lihat bahkan bulan yang lalu ini maksimumnya di di 5.900an ya kira-kira 5.900 sehingga ketika sudah mendekati itu kita lebih baik hati-hati atau kalau tadi memanfaatkan pergerakan karakternya ya tentu maksimal di di level psikologi yang ini tadi di level psikologinya setelah itu kita lihat lagi bagaimana terbentuknya candle nah sekarang kita baca kita amati candle yang sudah selesai lagi perhatikan candle yang sudah terbentuk sesudah merah ini ternyata turunnya masih lumayan jadi kalau kita tadi dari titik entry-nya kalau kita bisa manfaatkan peluang ini dengan baik masih ada sekitar 1.500 kenapa kita tidak menggunakan trading plan di awal yang belum bergerak kita taruh nanti ketika di area level psikologi ini kita buy limit kemudian ketika naik berada di area koreksi misalkan kita nanti ambil sell limit dan sebagainya karena kita membaca update terakhirnya kita membaca dinamika pasarnya bukan di awal-awal kita memproyeksikan memprediksikan yang terlalu muluk-muluk kita gaya yang kita gunakan teknik yang kita gunakan dengan cara membaca yang lebih dekat karena kita menggunakan intrading menggunakan trading jangka pendek bukan mereka yang jangka panjang tidak bisa kita terapkan di situ kita lebih memproyeksikan untuk trading jangka pendek kita sehingga ketika betul-betul sudah update-nya dinamikanya muncul di sana kecenderungannya baru kita lakukan entry di situ contoh ini yang terakhir terbentuk ini sudah seperti ini misalkan nah tadi sudah kita sampaikan ada level psikologi yang dekat dulu kemudian ternyata dia turun nah perhatikan low-nya ketika dia turun perhatikan low-nya di sana harga terendahnya nah low-nya di sini artinya maksimum dia bergerak sampai di sini ketika nanti ada penolakan nah ternyata betul-betul ada penolakan 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 bahkan ditutup dengan buyer dominan ini di bawah ini tekanan atau penolakan buyer kemudian diwujudkan dengan volume buyer yang tebal artinya memang dia sempat kembali turun kemudian tetapi pada akhirnya ditolak oleh buyer jangan lupa di sebelah bawah ini pernah turun lagi ini adalah low dari sell harga terendahnya dari sell kalau sudah pernah mencetak harga di bawah tetap kita waspadai meskipun tetap ditolak oleh buyer perhatikan meskipun awalnya meskipun ini akhirnya ini sekarang warna hijau naik tetapi jangan lupa sebelum naik ini kembali turun mencoba turun lagi artinya seller yang tadi pernah sampai di bawah ini minimal sisa tenaganya masih ada kalau kita bandingkan dengan panjang ini merah ini artinya merah sudah mulai melemah dan berubah menjadi buyer maka sesuai dengan teknik yang kita gunakan ketika sudah mulai ada penolakan berada di level psikologi di ring yang sudah terpenuhi maka tunggulah biarkan dia turun sekuatnya kenapa karena memang kekuatan seller awalnya kuat kemudian selanjutnya tadi sudah turun duluan artinya masih ada lanjutan dari seller panjang ini walaupun pada akhirnya ditolak oleh buyer tetapi tidak boleh kita abaikan sehingga kalau kita entry menunggu tentu selesai dulu biarkan turun sekuatnya baru kita entry banyak di sana setelah hijau berwarna setelah hijau tebal kita ambil banyak di sana sudah tidak perlu tanya lagi di mana stop lossnya sudah kita berulang kali nomor satu ketika entry pay harus ada batasan kerugian boleh dengan 400 500 atau bisa dengan prosentase mengikuti kondisi bagaimana kita biasa lakukan atau bisa dengan area level support dan resisten terdekatnya kemudian apakah kondisi seperti ini nanti akan lanjut naik akan lanjut naik dari mana bisa meyakinkan satu dari waktu yang sekarang berjalan sudah 7.57 menit artinya jelang ganti candle posisinya sudah turun tidak mampu low perhatikan di sini low di atas sebelumnya kalau sebelumnya low berada di angka ini low nya berada di angka 16.87 berikutnya low nya naik low nya naik harga terendahnya seller nya naik 1.705 artinya ada peningkatan titik low nya sehingga peningkatan titik low nya ini bisa menjadi indikasi bahwa kekuatan seller sudah mulai lemah dan berubah menjadi buyer di sana kemudian kurang 3 menit kecil kemungkinan tanpa ada berita tanpa ada jadwal berita jelang ganti candle ini kecil kemungkinan warna hijau ini akan berubah menjadi warna merah yang tebal sehingga kurang 2 menit 3 menit ketika sudah terbentuk seperti ini maka kita bisa mengunci maka kita bisa melihat oh inilah nanti bentuk terakhirnya ketika bentuk terakhir seperti ini ya buyer sudah mulai merangkak diatasnya tidak ada penolakan dan tebal bahkan di bawah tadi sempat turun kemudian tidak mampu ditolak oleh buyer maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik silakan diuji ketika ganti candle tidak usah banyak berpikir ambil posisi buy dengan catatan ya dengan catatan tentu harus dipertimbangkan dipersiapkan resikonya artinya resiko apa setiap yang kita lakukan tidak akan bebas atau tidak akan aman tanpa kita membatasi kerugian kenapa harus dibatasi itulah teknik trading yang sehat semua transaksi harus dibatasi tidak wajib pakai stop loss tetapi wajib dibatasi di sana diingat karena pembatasan itu bebas kita nanti menentukan sesuai dengan karakter kita bagaimana kita berpengalaman di sana bagaimana kita melihat kondisi pasar tidak harus dengan angka fix tidak harus dengan 400-500 ya kalau kita sudah berpengalaman semuanya kita bisa lihat dengan kondisi pasar kecuali di awam ya kecuali kita baru trading baru masih pemula baru boleh kita kita bisa lah awalnya kita menggunakan stop loss tujuannya untuk membatasi ketika nanti berbalik kita tidak tahu cara mengatasi kalau kita sudah sudah pengalaman panjang stop loss tidak wajib ditetapkan di sana tetapi pembatasan kerugian wajib kita lakukan sampai di mana kira-kira nanti kalau naik ya tentu karena di sebelah kiri kita lihat sebelah kirinya kira-kira ada enggak nanti yang memberikan batasan ya ternyata yang paling dekat adalah level psikologi yang di sana ya sehingga ini nanti menjadi ujin area uji area uji ketika naiknya atau paling tidak yang terdekatnya kita lihat yang terdekatnya adalah area koreksi atau retracement nah kita perhatikan tidak perlu kita menunggu terlalu lama tidak perlu kita menunggu terlalu lama ketika kita tadi sudah sampaikan ketika belum selesai ganti candle pun kalau sudah jelang-jelang ganti candle itu sudah mulai menunjukkan kekuatannya kita tidak perlu berpikir panjang kita cukup melihat itu sudah lebih dari cukup asal jam terbangnya seperti itu harus tinggi harus memahami seperti itu kondisinya kemudian kita bisa bergerak dengan dengan cepat setidaknya naik sebentar tadi 300 sekian jangan dikira kecil kenapa kita terlihat terkecil karena candle seburunya panjang sehingga terlihat kecil maka kenapa kita sering entry itu di menit-menit terakhir perhatikan ya teman-teman yang sering saya share di group itu saya paling suka entry-nya di menit-menit terakhir kurang 2 menit kurang 3 menit kurang 1 menit karena kita melihat disitu sudah valid dia turun tidak mampu naik tebel kemudian kita masuk di menit-menit terakhir ya tentu tujuan kita adalah nanti secepatnya dia lanjut disana nah ini tidak usah menunggu lama ini hanya dalam hitungan menit tidak sampai 1 menit tadi sudah bergerak 300 minimal 1 bisa taking profit duluan ya meskipun nanti pada akhirnya kita harus menguji lagi kita uji dengan area level psikologi area retracement karena yang terdekat disini maka kita uji disini nah ternyata level koreksinya disini ya ini adalah retracement disini tadi ya retracement disini kita perkecil biar tidak terlalu besar tulisannya ini tadi untuk probabilitasnya nah nanti selanjutnya silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi pasar yang terbaru kita tidak perlu muluk-muluk karena kita membaca dan melihat ketika sudah mendekati level probabilitas terdekat mendekati validnya baru kita kaji baru kita lihat bagaimana nanti apa namanya trigger yang kita gunakan bukan di awal harus digambarkan terlalu jauh kalau mereka suka seperti itu silahkan kerjakan sekali lagi kembali pada gaya kita kalau bagi mereka sudah dianggap sudah baik valid dan sebagainya silahkan tetapi jangan dianggap jangan menganggap yang kamu lakukan itu cocok untuk orang lain ya intinya disana intinya kembali pada gaya kita pada teknik yang kita gunakan rencana trading itu adalah rencana pribadi bukan rencana umum ya tidak boleh sama dan tidak harus sama karena karakter orang berbeda sekali lagi trading plan rencana pribadi yang sudah kita setting sendiri yang sudah kita siapkan sendiri bukan dari orang lain karena menyesuaikan dengan karakter kita masing-masing terima kasih semuanya bermanfaat dan bisa profit konsisten khususnya hari ini akan bisa panen profit dengan baik selamat pagi dan sampai ketemu di lain waktu salam profit salam profit do'ara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati